Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi kawan-kawan Selamat pagi teman-teman Selamat pagi para petani di seluruh Indonesia dimana pada kesempatan pagi hari ini kita disini sedang mengamati tanaman cagung kita di usia 50 hari ke atas yang dimana ada perubahan bukan perubahan ya penambahan bentuk fisik dari tanaman cagung kita yaitu munculnya bunga munculnya bunga di usia 50 hari semacam ini itu menandakan bahwasannya tanaman tersebut sudah memasuki masa generatif di masa generatif artinya dimana masa tersebut akan dimanfaatkan oleh tanaman untuk melakukan proses penyerbukan yang dimana ditandai dengan munculnya bunga kalau untuk tanaman jagung sendiri itu ada dua bunga ya kan kawan yaitu bunga jantan yang penghasil serbuk sari dan bunga betina yang dimana nantinya di sini akan melakukan proses pembuahan jadi bunga jantan semacam ini nanti akan membentuk serbuk sari dan menjadikan tanaman tersebut eh mohon maaf menjadikan serbuk sari tersebut matang untuk menjadikan atau menurunkan sifat dari tanaman jagung tersebut ke buah ke bunga betina yang dimana bunga betina nanti ini nantinya fungsinya adalah menerima serbuk sari dan membuai serbuk sari tersebut untuk menjadi bakal buah proses penyerbukan ini kalau untuk tanaman jagung bisa dilakukan secara mandiri atau secara alami tanpa ada bantuan manusia akan tetapi kalau untuk kepentingan tertentu biasanya metodenya akan berbeda ya kalau untuk kepentingan hanya untuk konsumsi seperti kami ini ya sudah kita biarin saja nantinya bunga tersebut akan membuat serbuk sari dan melakukan proses penyerbukan yang dilanjutkan dengan pembentukan calon buah tersebut semacam itu sedangkan nanti kalau untuk proses pembentukan benih hibrida nah itu biasanya ada perkawinan silang yang dimana perkawinan silang tersebut itu biasanya tanaman jagung itu penyerbukannya tidak sembarangan semacam itu artinya untuk bunga jantannya itu dipastikan memiliki bunga jantan yang memiliki kualitas bagus dan betinanya juga betina bagus jadi ada persilangan antara kedua sifat jagung tersebut untuk tiap tanamannya semacam itu sehingga nantilah terbentuk benih hibrida tapi kalau untuk hanya konsumsi biasa cukup seperti ini saja karena dengan metode semacam ini kalau untuk konsumsi biasa itu jauh lebih memudahkan dan jauh lebih irit dibandingkan dengan metode hibrida kembali lagi proses penyerbukan tersebut dilakukan sesuai dengan tujuan dan kepentingannya semacam itu nah nantinya kalau proses penyerbukan ini sudah berlangsung dan serbuk sari dibuai oleh bunga betina dan membentuk bakal buah lama-kelamaan nanti kita tunggu buahnya itu akan membesar dengan sendirinya dan menghasilkan biji jagung untuk tiap tongkol-tongkolnya satu tongkol itu biasanya bijinya jumlahnya banyak lah kan kawan tapi nantinya tongkol tersebut itu akan terpenuhi oleh biji-biji jagung yang nantinya kita konsumsi semacam itu entah digunakan sebagai pakan ataupun sebagai pangan ya semacam itu kan kawan tapi secara mendasar pada dasarnya dalam proses penyerbukan ini kalau untuk konsumsi cukup kita biarkan begini saja tanamannya biar penyerbukan dengan sendirinya insyaallah banyak yang jadi dan biasanya untuk tanaman jagung semacam ini kan kawan penyerbukannya itu terkadang sama alam dibantu dengan menggunakan angin ya jadi serbuk sari itu akan berterbangan ke bawah ataupun rontok ya semacam itu ataupun terbawa angin hingga biasanya nantinya serbuk sari menempel pada bagian-bagian kayak gini kan kan ya bagian-bagian pucuk dari bunga betina jagung tersebut semacam itu sehingga nantinya pembentukan buah itu bisa terjadi nah ketika kondisi semacam itu pada dasarnya penyerbukan sering terjadi ya pembentukan calon bakal buah ya juga akan terjadi kami kita sebagai seorang petani harus memperlakukan tanaman juga untuk menghasilkan benih yang maksimal mohon maaf menghasilkan buah yang maksimal ya jadi untuk menghasilkan buah yang maksimal ketika masa generatif ya tanaman jagung itu sudah pada menandakan ciri-ciri keluarnya bunga ya dan calon bunga betina atau calon nantinya terbentuknya buah atau calon tongkol maka dari itu para petani harus memperlakukan tanaman jagungnya dengan cara menurut kami dengan cara perawatan tanaman ya perawatan tanamannya itu meliputi satu pembersihan gulma gulma dibersihkan agar apa agar nantinya unsur hara terfokus untuk tanaman jagung kita yang pertama lalu yang kedua yaitu adalah pemupukan nah kalau untuk pemupukan itu menurut kami wajib ya karena apa nantinya pemupukan tersebut akan menyediakan unsur hara bagi tanaman yang kita budidayakan kalau untuk pembersihan gulma nah itu menurut kami sebaiknya semampunya saja ya kalau pengen lebih mudah kawan-kawan dibumbun juga tidak masalah semacam itu nah kalau kami ya karena ini kondisinya semacam ini sedangkan kita itu memiliki ternak biasanya untuk rumputannya dibersihkan diambil lalu kita bawa pulang sebagai makan ternak ya rumputan yang berada di bawah jagung semacam ini akan tetapi kalau kawan-kawan ya bisa melakukan pasif pembumbunan agar rumputnya apa mati karena tertimbun tanah lalu melakukan proses pemupukan pemupukan untuk tanaman jagung ini karena ini sudah dipupuk ya jadinya kita tidak bisa memperlihatkan proses pemupukannya pada dasarnya perlakuannya ini adalah dilakukan proses pemupukan ketika ingin memasuki masa generatif ya jadi ketika mau masuk masa generatif dipupuk yang dimana parameter masuknya masa generatif itu ditandai dengan munculnya bunga dan calon bakal buah semacam itu nah pupuk yang kita pergunakan dalam kayak gini ya kawan-kawan biasanya kami menggunakan pupuk semi-organik yang dimana kandungannya untuk kandungan generatif ya alegan generatif di masa generatif itu lebih ditekankan untuk pupuk P dan pupuk K pospor dan kalium tapi biasanya kami menggunakan NPK tablet yang kita cairkan plus ditambah dengan pupuk organik cair ya karena pupuk organik cair itu pacip kandungan nutrisinya kompleks melakukan perbaikan pada tanah juga dan menghidupkan mikroorganisme yang berada di tanah sehingga dalam proses budidayanya ya perlakuan kita untuk tanaman jagung di masa generatif semacam ini kita pupuk dan kita bersihkan gurma-gurma yang sekiranya mengganggu tanaman jagung semacam itu dan itulah review jagung pada kali ini semoga pada video kali ini kawan-kawan bisa mengambil hikmah maupun manfaatnya jika ada kekurangan maupun kesalahan dalam pembuatan video kali ini kami mohon maaf yang sebesar-besarnya jika video ini bermanfaat dan banyak petani yang menyukainya silahkan dibagi ke teman-temannya oke sekian saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati